selamat menikmati aku kan selalu buat lah ni hi so idea dia hari ni sebenarnya aku nak pergi ok tadi lah aku cerita tadi aku pergi tadi aku pergi jogging lepas tu plan dia lepas jogging tu nak pergi main volley so tengah-tengah jogging tu betul-betul habis jogging aku lari 3kg outdoor hujan so bila hujan lebat tak boleh nak main volleyball sebab volleyball main outdoor so here I am dekat rumah aku baru je balik rumah and ya kesunian kepisangan so comment dekat bawah apa yang korang buat bila waktu hujan dan aku open untuk korang tanya benda-benda personal lah benda-benda yang korang nak tahu pasal aku berbanding korang nak tahu pasal ikan kalau korang nak tahu pasal ikan baik aku buat video so kalau kat video aku tak sama pasal personal aku lebih korang tanya pasal personal aku ya phone baru ke boss hmm PUBG live hi Fawas waktu hujan aku main game je ya most of the time kalau hujan pun aku main game tapi asyik main game je bosan lah so nak interact dengan korang aku rasa aku lama aku tak berinteraksi dengan korang last time kita buat Q&A tapi jalan ada buat pekajian pasal hamster ke tak ada Apex Alim Alim macam mana kaki engkau Alim macam-macam tengok drama hmm tengok drama pun macam belas juga kan hmm hi Amin Official 2009 hi Busrah edit video pakai apps apa eh aa aku tak pakai apps aku pakai software nama dia Wondershare Filmora so benda tu ada kat online korang boleh cari aa ya aku pula lama tak buat video dekat YouTube aku aku banyak main game je baru nak berjinak jinak edit ni ya cari je Wondershare kaki kena potong agaknya hmm Alhamdulillah aku wujud dengan Busrah tu dia wujud hi Faiz Shah hi everyone hi 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 so aku tak mandi lagi aku tadi hujan so only way aku nak balik daripada habis jogging tu aa hujan badan basah semua baju aku sempat tukar baju dengan seluar je so sekarang aku duduk dekat sini buat live sementara nak tunggu maghrib ikan apa yang paling mahal kalau beli aku cuba nak mengelakkan jawab pasal ikan so korang boleh tanya pasal personal aku sementara aku masih open up cerita pasal personal aku anything tak nak sembari dia relax je tak nak sembari berat-berat bosan lah so hi everyone abang single ah ilman yang tanya ni seorang laki so macam pelik dia aku nak jawab ya aku single lagi yeah spec pc aku pakai laptop 2012 super-duper lama Nvidia ada 630M abang nak video topik pasal dinosaur aku tak tahu nak buat pasal dinosaur bila video abang nak keluar ke ML Studios video aku insyaAllah minggu depan kot ada kalau tak silap aku ingat lagi tak pasal nyorok kat pokok pisang belakang rumah oh pawel tu kelakar cerita perjalanan study bos alamak perjalanan study 2011 aku masuk matrix sampai 2012 2012 aku masuk UMT degree marine biology sampai 2015 2016 aku further study buat master dalam environment sampai 2019 ya sekejap aku tengok ush macam nak buat ni sekejap aku tengok tengok soalan soalan ok abang dah lama ke climate studios aku join climate studios dekat 2 tahun dah 2018 match 2018 so dah lebih 2 tahun dah lebih 1 tahun lebih eh dah lebih 2 tahun lah betul lah dah lebih 2 tahun susah ke buat master susah kalau korang tak minat dan susah juga kalau susah sebab grade dia tinggi macam kalau macam kita buat degree ataupun diploma ke apa kan A macam 80 kan B 75 ke macam tu kan kalau untuk master kalau korang nak dapatkan A A dia 60 B dia 80 lepas tu pula selain daripada B minus dan ke bawah dah dikira grade tu fail so soalan alamak aku dah tertinggal banyak soalan ni soalan laptop jenis HP atau Acer mana yang better aku pakai Acer daripada 2012 so aku hanya tukar dalam tu upgrade RAM je kepada 16GB RAM bukan SSD pun hmm ya hello apa-apa maksud MS2 dah ni soalan-soalan yang semua orang dah tahu soalan-soalan yang semua orang dah tahu jawapan Kirul hai hai Nashita Aznal Natasha Natasha Aznal abang pernah bercinta tak bohong lah kata tak pernah bercinta of course pernah bercinta tapi ya tak kesampaian abang asal Terengganu eh tak lahir Kuala Lumpur dan follow parent dekat Perak semenjak umur 7 tahun eh sorry semenjak umur 9 tahun lahir kat Kuala Lumpur dan hijrah ke Perak umur 9 tahun dan sampai sekarang duduk kat Perak 9 tahun so kampung parents semua dekat Perak oh wah terbang-terbang oh ya so and then sekarang um dekat Kuala Lumpur bekerja abang pindah edit semua video dalam MS Studios um tak lah kata semua video dekat MS Studios tu aku edit ramai je editor lain dekat MS Studios so aku tak boleh nak ambil kredit aku seorang je tapi kebanyakan video macam sains ke ataupun kesihatan ataupun haiwan kebanyakannya lah aku yang kredit hai Dr. Lina alamak Dr. Dr. Joy ni kita inferior sikit lah satu video berapa lama nak edit kat MS Studios ini macam tanya MS Studios dah boleh tanya pasal aku cuba tanya pasal aku hai Amin of Future 29 so takde aku cuba nak elakkan syarih pasal marine biologi pasal ikan sebab bosan lah kita siang pasal ikan cuba korang boleh tanya personal sikit ke sekarang kerja apa apa busrah abang dulu minat sains je ok dulu masa muka ni muka nerd sains masa sekolah masa sekolah menengah aku super-dupa nerd sains of course bila super-dupa nerd sains ni orang take advantage orang akan bully kita sebabkan aku di sekelilingi oleh orang yang tak minat sains so aku akan dibully lah untuk buat kerja ataupun homework sains and then bila aku diberi pulang masuk matrix aku happy lah sebab ini benda yang aku nak pursue kan so bila aku kat matrix tu memang aku rasa aku diri aku valuable lah aku rasa aku dihargai lah aku punya sains tu di mana keliling aku orang yang minat sains juga orang yang minat sains dan skema diagram skema diagram pula dah yang skema sains macam aku aku happy lah abang main game apa ni sekarang kebanyakan masa aku main apex sergeant tapi aku plan nak beli tapi aku plan macam nak beli sama ada ghost of tsushima ataupun marvel avengers sama ada dua tu hai kayan kayan main volleyball ke oh kalau aku sembang pasal game dekat channel aku korang akan tengok tak ke sebabkan korang dah ter terbiasa aku sembang pasal marine biologi dekat MS studio so bila aku sembang pasal game korang tak akan tengok main lah valoran bang takut valoran macam tak baik among us sebenarnya macam ni yang among us tu aku punya aku punya view lah sebab aku tak pernah main so dalam pelotak aku tu aku punya orang yang tak pernah main among us aku punya apa panggilan aku punya pandangan terhadap among us ialah dia best sebab korang nak buat content so kalau korang nak buat youtube untuk among us memang best cuba kalau korang main sesaja antara kawan-kawan korang so macam macam tu je lah kat Malaysia PUBG dengan LG orang nak tengok bang ya Apex memang tak ramai orang tengok hi hi everyone hi hi hui cuba korang komen kat sini berapa umur korang supaya orang semua tahu follow aku berumur berapa Kalau jujur lagi bagus lah kan Saya dah ke tulang Hai As expected ramai follower aku Budak-budak 12 tahun Yang mana Sekolah rendah So aku tak heran lah kalau soalan-soalan Datang daripada pelajar belah Sekolah rendah ni Sedemikian rupa How to grow account Untuk jadi influencer First of all kan ada content Kalau kau tak ada content Apa yang kau nak The facts that Being influencer you need to influence people lah kan Itu first of all And then Untuk influence people Kau kena ada something yang kau boleh bagi orang Tengok Content Regardless lah apa sahaja Sekarang ni even You are being beautiful You are being pretty Ialah satu content juga So kau kena ada satu content lah Setiap mana kau cantik Dan kau boleh bercakap Kau ada idea Idea ataupun Something yang Apa sahaja yang boleh jadi content Kau kena ada content Kan bagi aku Itulah The main definition of Being influencer You need to influence people Regardless that You have something As a content So kalau kau tak ada content Macam mana kau nak influence people So dan lagi best lah kan Kalau Those influencer tu Ialah someone yang ada content Begitulah cerita dia Itu definition aku lah Cuba korang Tanya soalan yang Bukan budak sekolah rendah Katanya Batman or Iron Man And why? I would choose Iron Man Because Iron Man Super duper Nerd Geek Rich In fact Iron Man lebih kaya daripada Batman More realistic Ish And has a cool suit Yeah And has AI Power Abang-abang seorang smoker ke Atau vapor No I'm not Smoking Tak pernah smoke Semua hidup Abang nak beli PS5 tak Definitely aku akan beli PS5 Sebab Ya sebab aku rasa Aku masih lagi bersemangat untuk main game tau Sebab nanti at certain point dalam umur korang Korang akan macam Stop akan Stop main game Ataupun move on dengan life korang Korang Akan masuk fasa Yang lebih dewasa Aku tak kata yang aku tak dewasa sekarang Korang faham apa yang aku cuba masukkan kan So Sekarang aku masih lagi bersemangat untuk main game So definitely aku akan beli PS5 Looking forward to not Insyaada Salam perkenalan Haa Okay Susah lah Tak suka Susah Atau senang Bayu Korang kena hadap Kalau tak Macam mana korang nak Dapat lebih banyak peluang Untuk isi dekat UPU nanti Bila ada jumpa cinta Abang mesti Stop main game Haa Probably Probably Aku tak menolak kemungkinan tu Tapi Padahal semua Mungkin aku kena letakkan kriteria Untuk siapa yang jadi pasangan aku Untuk menerima aku Seorang yang kuat main game Code Code Dapat imposter Haa Apasah aku imposter Single for life Alim Hello Faiz Amar 215 Ada perancangan nak kahwin Bila Haa Definitely ada perancangan Tapi Bila tu Biarlah Masa yang menentukan Haa Aku pun Tak tahu lah Aku patut Cerita benda ni Dan kalau aku cerita Dan aku tak cerita pun Aku tak tahu apa signifikan dia Kalau aku cerita pun Apa signifikan dia Kalau aku tak cerita pun Apa signifikan dia Haa Aku ada plan untuk ambil Khusus kahwin Dalam masa terdekat Just ambil Khusus kahwin Supaya nanti tak serabut dah Bila Ada Ada ni Ada Masa Gamer girl or biasa Haa Okay The thing about gamer girl Orang Dia ada dua jenis orang tau Kalau Dia ada dua jenis orang Akan react Kepada gamer girl Satu Ialah Laki-laki yang Tak pernah jumpa Perempuan main game ni Dia akan macam Jadi simp Haa Seperti kata dia Dia jadi simp Dia macam Oh Jemputlah Nah nah Ambil ni Ambil Ambil Baju ni Baju high level Aku tak payah pakai baju Tak apa Ambil lah semua emo ni Ada yang jenis macam tu tau Tu akan jadi simp Ada yang dua Dia akan Layan macam biasa Pada masa sama Haa Dia 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 macam Welcoming Haa Datang-datang 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 Macam Dan ada yang ketiga Ada yang ketiga Ialah Kau tak power Tak payah main Macam tu Ada yang macam tu juga Macam mana nak improve Kemahiran bercakap Depan kamera Nak buat video Macam KML tu Good question Fake it until you make it Tu jawapan dia So Fake it until you make it Maksudnya Ya Depan kamera Most of the time Semua orang tahu Haa Kebanyakan orang Dan kalau kau rasa macam Haa Orang yang biasa Depan kamera ni Haa Dan kau tak boleh nak tahu Eh dia ni fake ke tak kan Haa Means that Dia dah excel The word fake it until you make it So Ya First First and few First and few Videos tu Memanglah awkward Untuk Haa Nampak fake Depan kamera But Over the time Haa Kau akan rasa Haa Dah terbiasa Benda tu akan Datang naturally Ada soalan panjang tadi Haa Macam mana nak teruskan perjalanan Study dalam you Untuk Ke High stage Walaupun dalam keadaan Dikelilingi Stress dalam assignment Stress dalam study Is normal Aku Pernah berada dalam fasa Nak jadi depression Aku pernah berada dalam fasa tersebut Aku pernah ada Haa Suicidal thought Aku buka Sekarang sini ya Aku pernah ada Suicidal thought Di mana aku rasa macam My study will never go anywhere Haa Aku tak akan tahu Aku akan Grad ke tak Aku pernah ada dalam keadaan tersebut Haa 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 So Apa yang Aku boleh nasihatkan Ialah Haa Take a few Step back Pergi bercuti Balik Kalau korang duduk kat kampus Baliklah Ke rumah Macam dah lama sangat Tak boleh rumah Jumpa Haa Tengok Haa Muka maya Memang Jawab Pesanan aku ni macam Apa kau cakap ni Super dupa klise Di mana Kalau jumpa orang lain pun Orang lain akan bagi jawapan yang sama Tapi Instead of Kau terus stress Dan kau tak boleh nak Ada jalan keluar Why not kau step back dulu Tinggalkan dulu Kerja tu memang takkan habis So tinggalkan dulu Balik rumah Haa Tenang Buat kerja apa yang korang suka Benda tu Dapat Haa Menenangkan kalau tak korang Dan those yang serabut tadi Korang akan start macam Oh ok aku dah boleh nampak macam nak solve problem ni Daripada angle ni Aku dah boleh nampak macam nak solve problem ni Daripada angle ni So satu-satu daripada problem korang tu Akan terlerai 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 Sebab Bila masa korang serabut Korang tak boleh nak Nak solve those gumpalan Dia macam ada gumpalan benang tau So korang tak boleh nak Buka gumpalan benang tu Korang tak boleh nak unwind Gumpalan benang tu So daripada korang terus nak Berusaha Dalam keadaan korang Tak boleh nak unwind Why not step back Bercuti sekejap Dan Tenangkan fikiran korang Dan datang balik untuk buka Insya Allah boleh Aku harap Benda tu dapat 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 Menenangkan fikiran Dan menjawab soalan tersebut Yang penting confidence Yeah Yang penting confidence Sim tu apa bang Oh kena google adik Sekarang tengah buat apa Kerja kan Yes tengah kerja Search kat urban dictionary Semper Macam mana kita nak berani Waktu present Sebab bila saya nak present Saya jadi tak yakin First of all Untuk yakin Present Okay ni Let's try aku bagi tips Jangan baca Jangan hafal apa Yang korang nak present Dan jangan membaca Macam okay korang present Ada macam Apa panggil tu Projector Ataupun slide Yang korang letak kat tepi ni Jangan mengadap Nak baca Blah 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 Okay hari ni saya nak present Blah 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 So satu And then second Bila korang takut nak tengok Orang tu Takut nak tengok mata orang tu Sebab orang tu macam garang ke kan Cuba tengok orang tu Pada Pada dia punya Pertengahan sini Dia membantu dalam Eye contact korang Kepada audience And then Try untuk Buat lawak Walaupun lawak tu set up Macam korang dah set up Lawak ni Okay aku nak buat lawak set up ni Benda tu Dapat Loosekan Presentation tu Jadi tegang So bila dia tegang Korang tak yakin tau Korang tak tahu Audience tu boleh terima Ketak presentation korang Korang tak yakin yang Presentation korang tu Dia terima Ataupun audience Boleh absorb Apa yang korang cakap Korang tak tahu yang Audience Enjoy korang punya Presentation So try to make it Jokes As Ada satu cerita Masa aku present Aku punya FIP Final year project Tengah-tengah present Tak tahu macam mana Mic Aku tengah-tengah present Tiba-tiba mic tu hilang bunyi Mic tu hilang bunyi So Secara spontan Aku cakap lah Nampaknya Even the God Are not with me Today So Satu audience Terima gelap kan Benda tu Menghappikan aku Meng Loosekan aku punya Ketegangan terhadap diri aku So tak nak Tak menyebabkan aku Nampak jadi keras So Cuba Practice that That lah Nak jump volleyball Jom Kita jom volleyball Dekat Pucung Dekat Pucung Jaya Mereka ada main volleyball Tapi aku tak rasa Aku akan main Kerap kat sana Betul tu Macam saya hari tu Okay Ni ada satu cerita Betul tu Macam saya hari tu Dah nak depression Dan anxiety Saya ambil cuti Pergi puti Dah balik Baru tenang sikit Yes betul tu Daripada korang Setiap Setiap Daripada korang Stuck At the same At the same Apa At the same Spot Tak kemana Baik korang Step back Bercuti Tenangkan fikiran korang InsyaAllah Tapi ada satu Masalah juga sebenarnya Kalau korang Tapi kalau Ada satu masalah juga Macam mana korang Nak bercuti Kalau Korang takde duit So Perangkat stress Untuk Bercuti Itu sendiri Abang suka Android atau iOS So far Aku dah pakai Dua-dua Aku Yelah Aku diperkenalkan Android dulu Daripada OS iOS Dan abang Suka iOS ni Features And advancements Of teknologi Aku suka Android Definitely Banyak features Yang Android dah ada Baru iOS nak ada Tapi simplicity Keringkasan tu Banyak ada Dekat iOS So Sebab Okay Itu satu lagi Yang korang kena Take note tau iOS dia sengaja Keluar lambat Features-features Yang tak lama Ada ke Android Supaya Android ni Menjadi Satu bahan Ujian Contohnya Kalau Android tu Apa ni Sorry Kalau Features tu Teruk dekat Android iOS boleh belajar Oh macam ni So Dia jadi macam iOS ni jadi macam Labrad Ataupun Tikus makmal Kepada iOS Boleh jadi Motivator dah Tak teringin kot Nak jadi Motivator Demotivator Boleh Bagi tips ZD editor Aku bukan Orang yang Edit power Jujur aku cakap Aku bukan Orang yang Edit power Dekat tempat kerja Aku Aku bukan Orang yang Edit kreatif Aku So Untuk bagi Jadi Editor yang Power Aku tak Tak ada jawapan Sebab aku tak Edit yang power Tapi Aku boleh Bagi tips Daripada perspektif Yang aku tengok Orang Edit power So Satu ialah Dia orang ni Berani mencuba Aku tengok Dia macam Dia cuba je Dia nak edit apa-apa Dia nak letak Feature apa-apa Dalam Dia punya editing tu Dia letak je Sekurang-kurangnya Dia tahu Kalau Tak boleh Dan tak kreatif Audience macam Apa Orang komen kat bawah Dia improve Daripada situ Harap Sekejap Aku nak baca komen Sekejap Hello Save live Save live ni Save live ni Please Tak cua lah Nak save Alim tengok ni Alim Uluan lah Bang betul ke Jadi youtuber ni Susah buat duit Nak beli connector RM2 pun Tak lepas Yup Jawapan dia betul Kalau korang fikir Yang jadi youtuber ni Kair raya Daripada duit Makan duit youtube je That is super Superficial Itu adalah Satu angan Kata-kata Kayangan semata-mata Jadi youtuber Yang makan duit youtube sahaja Tak kaya Yang Yang biasanya youtuber ni kaya Satu diorang ada View yang Super-dupa banyak Ratus ribu Dan ke atas Second Diorang ambil job Macam Diorang iklankan produk Daripada situlah Duit income Diorang lebih banyak Daripada Biasa Ada lagi tak komen Tak ada Kalau ni Okay Terumut produk Ini satu Gula-gula Aku tahu Dia bercerita balik Nama dia magic chew Aku ambil kiwi Kiwi kurang sedap Kata-kata aku ambil blueberry Atau pun anggur Sedap sikit Dia masam Daripada sedap Aku beli dekat Family Mart Berapa tau tak ingat Dia masam Sedap Dia macam Sugus lah Teksture dia macam Sugus Oh lagi satu benda Yang aku nak try lah Kalau aku diberi peluang Ialah Jadi host Rancangan Rancangan makanan So pergi makan Aku boleh buat review Makanan tersebut Macam makan Sebab aku tengok ni Buzzfeed Worth it Setiap malam Pukul 12 ke Pukul 11 macam tu Ari Ahad Sorry Setiap malam Setiap Ahad Bila nak buat video Menatang lagi Kat MF Studios Ada video yang dah edit Cuma tak tahu Bila nak keluar Biasanya nak jadi Itu dia makan Masa berapa lama Date Benda tu relatif Contoh macam ni lah Ada orang In one night Dia viral So dia buat YouTube channel So jawapan dia lah Satu malam je lah Ada orang Macam aku Struggle sampai sekarang 10k pun tak dapat lagi YouTube channel aku So Depends Kalau Kalau nak kata Dan ada orang juga Content dia Aku pernah tengok Content dia Best Tapi sebabkan Tak dapat crowd View dia Apa ni Subscriber sikit Content dia best Dan ada orang Content tak best pun Even takde content pun Boleh dapat subscriber banyak So Entahlah jawapan dia Ok aku ada soalan Kenapa orang Siapa tu Ok aku ada soalan Kenapa orang Ok bukan Bukan Soalan aku macam ni Cuma Dulu kan Aku pernah Idolize Macam Idolakan Seorang Individu ni So Bila Bila kau Idolakan Seseorang Kau macam Excited tau Nak buat apa-apa Nak buat apa-apa Saja dengan Idolan kau And then And then Bila kau dah Kau dah kenal Idolak korang Kau cakap Eh Macam ni je Dia rupanya So Dan kadang-kadang Kalau korang rasa Macam Kau excited nak buat Something dengan Idolak korang Idolak korang tu Tak excited pun Nak buat something Dengan korang Contoh macam ni lah Ada Rapper biasa Excited nak Buat persembahan Sekali dengan Jof Lizzo Yang excited Rapper biasa tu Jof Lizzo tak excited pun Nak rap dengan Rapper biasa tu Sebab dia Jof Lizzo Dia dah terkenal Apa kepentingan Rapper biasa tersebut Ada YouTube Boleh tengok dekat Link bio Kat situ ada Tengok anime Oh sekarang ni Ada je aku tengok anime Tapi anime tu Tengah tunggu part 2 Aku tengok haiku Haku Haku Hayaku So ya Macam tu lah Cerita dia Kenapa suara aku Duduk mana Duduk atas kursi ni Sekarang ni Kita kursi Dia jadi macam tu Biasanya sebab kita letak High expectation Yes betul Sebab tu Jangan letak high expectation Kuali dolar korang Dan ada satu Kata-kata orang cakap Don't meet your idol Don't meet your idol Don't meet your idol Once you meet You will regret it So aku rasa kata-kata tu betul lah Macam tu lah Cerita dia So malam ni Kemungkinan Aku akan live stream Dekat Aku punya channel Apex Legends Dalam pukul 10 macam tu So korang boleh check Aku punya live stream Apex Legends Dekat channel YouTube aku Cari dia Hekalium Ada Gambar dia aku Gosok Ada yang cici Yang penuh Masalahnya kau tak online Puan Lim Aku nak mainan kau Kau macam tak nak Ya mainan aku Alah sudah Lim Cuba korang komen Lagu yang korang Dengar sekarang Bagi suggestion Tajuk lagu Tajuk lagu Dengan penyanyi Boleh kita dengar Oh by the way Semalam eh Semalam aku tengok Satu dokumentari Dekat Netflix Nama dia The Social The Social Dilemma Isu yang Nak dibawakan Dalam The Social Dilemma Ialah bukan Something yang baru Macam Aku dah tahu Isu tu Aku sebagai orang yang Buat YouTube Aku dah tahu Isu ni Cumanya Kepada korang yang Rasanya tak sedar Benda ni berlaku Aku cadangkan Aku cadangkan korang yang tengok The Social Dilemma Tapi korang Sedar yang benda ni berlaku Dan apa kesannya Korang terlalu consume Ataupun terlalu Makan Terlalu mengguna Social Media Pada zaman sekarang Social Media boleh guna Tapi ada limitation Satu And then Kedua Ada seorang panel tu Dia suggest Ada certain umur Baru kita start Untuk bagi Bagi main Social Media Even bagi main Phone Dia suggest Tak Nombor 16 tahun Sebab Lagi awal Satunya macam ni lah Social Media ni Dia membentuk Behavior orang Dan boleh predict Behavior orang Lagi awal Seseorang itu Didedahkan Dengan Social Media Lagi mudah dia Behavior dia Dibentuk Lagi mudah Behavior dia Dipredit So kalau Budak Lagi muda So korang yang Budak-budak sekarang tengok Live ni Main Social Media Terlalu awal Dia akan jadi Masalah Rayaan tinggi Biologi dekat UMT Universiti Malaysia Terlalu So Social Media Ibarat Keluar rumah Walaupun kita duduk Dalam rumah Figuratively And virtually Yes Benda tu betul Tapi benda tu Social Media ni Okay The thing about Social Media Benda tu Make you Less contact Ada Physical Touch Dengan Human Kalau korang selalu Keluar main bola Kalau korang selalu Keluar main badminton Those Macam high five Benda tu ada Significant Benda tu ada Ada Physical Touch Bila ada Physical Touch Kak Akraban Akan lebih tinggi So korang akan lebih Kenal seseorang Korang akan lebih Akrab dengan seseorang Bila ada Physical Touch Sentuh High five Benda tu penting Sebab sekarang Kebanyakan Buda-muda Tak banyak Berfizikal Bersosial secara fizikal Diorang tak boleh nak Apa panggil ya Diorang tak Diorang dah Tak reti Tak reti Dan tak pandai Nak baca Social Q Social Q ni macam ni Kalau orang tu Buat something Orang tu Kita Orang yang tak ada Social Q Orang yang tak ada Social Q ni Dia tak reti nak Dia ni marah ke Dia ni sedih ke Contoh orang tu Hilang barang Orang tengok kan Orang yang tak ada Social Q ni Dia akan macam So aku perlu Sedih ke Aku perlu simpati ke Aku perlu empati ke Dia hilang barang Orang yang tak ada Social Q dia akan macam tu Dia tak tahu nak salam Macam kita Pergi Ziarah Jiran Ataupun Selara mara kita Mak ayah kita Suruh kita salam tau So orang yang Tak ada social Q ni Dia akan macam Macam Nak kesalam ke Nak kesalam ke So Disebabkan Kurang kot Disebabkan kurangnya Social Q Physical touch Orang yang kita Kita tak pandai Ni apa eh Saya ada gambar Jangan sikit Gambar tak apa Share photo of video Okay Sekarang sini Oh Okay Oh boleh buat presentation Ha ni aku Memang badminton So orang-orang tengok Ha gitu Ha gitu Power Aku tak lompat lagi Aku ke belakang Pedat Ambil kau Ha Tengok aku recommend Tak ada aku punya video Okay best best So ni aku duduk belakang Oh Aku lompat Dengan jayanya Dan aku lompat Out Di situ Yes Satu smash Dan smash Yang tak akhir Membanggakan Betul Okay Best best Sekarang nak pukul 7 lah Aku rasa aku nak End live dulu Haa Thank you For those yang Watching Watching Macam Youtube channel Kak So You dah Gatal ni Haa Terima kasih sebab datang Terima kasih sebab layan aku Terima kasih sebab bagi aku bercakap Dan Tidak membosankan aku Haa Nanti kalau ada masa Kita berinteraksi lagi InsyaAllah In the future And Bye Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.